Bau apa nih? Macam bau konten, saya terhidu bau konten Apakah masalah sekarang di sosial media ini? Saya ingat saya boleh berehatlah dari apa-apa masalah yang sedang berlaku Tetapi saya salah Ramai betul kamu tag saya di Instagram, di Facebook, di komen section, di mana-mana aplikasi kan Suruh saya react to issue Ataupun buat video pasal to issue Saya pun tertanya-tanya lah Apa yang kamu take saya ni Jadi saya pun pergi buat research lah Pasal ni bedah Ini yang saya jumpa lah Sorry saya tidak kasih tunjuk full video Sebab kalau saya kasih tunjuk full video Keseluruhan ni video Ni video saya ni mungkin Kena takedown oleh YouTube Sebab ni video macam ni Melanggar guideline YouTube So saya tidak mau buat begitu Jadi kalau kamu mau tengok ni full video Kamu boleh cek di Instagram Ataupun Facebook Dimana ada orang reshare Ataupun post to video Anyway hey guys It's me Alvin And we'll be back with another video So in today's video Saya akan sentuh 2 issue Ataupun 2 case yang baru-baru ni berlaku Yang kira viral Tapi yang satu tu tidak berapa viral lah Yang viral betul-betul Yang pasal ni video ni Dimana ni ada satu orang perempuan ni Kena bully oleh satu orang perempuan lagi And then lepas tu kena kepung Dengan orang-orang lain Ada lelaki Ada perempuan lain lah Ini yang betul-betul hangat sekarang Di social media Itu video yang kamu tag saya di Twitter tu Ada total of 1.9 million views Saya rasa kalau saya post ni video saya Saya rasa mungkin dalam 2 juta surat kali Mungkin lah And apa yang saya tahu pasal ni isu Apa puncanya dorang bergadu And apa puncanya kenapa ni baju kuning Yang pergi pukul ni perempuan yang berbaju hitam ni Sebab yang pertama Ni baju kuning pergi pukul ni baju hitam Sebab dorang berebut Abang angkat And sebab yang kedua pula Ada kamu yang cakap Dorang berebut lelaki Saya pun tak tahu Apa keistimewaan ni lelaki Sampai dorang mau berebut Pasal dia Tak tahulah Mungkin tu lelaki Handsome betul kan Saya mana tahu Mana tahu perempuan sekarang Lebih tengok kepada rupa Bukan lah dari hati kan Who knows lah Anyway bukan itu apa yang saya mau sentuh Tapi apa yang saya mau cakap is Saya tidak kisah apa punca dia Mau berebut pasal boyfriend kah Pasal abang angkat kah Itu saya tidak kisah Saya tidak kisah apa punca dia Tapi apa yang saya tidak puas hati Ataupun tidak suka Takkanlah disebabkan pasal punca Sebegitu sejauh Terus kamu mau buat Itu Perempuan sampai macam tu Kamu pijak dia Kamu tarik dia punya rambut Heret dia sana sini Sampai begitu sekali And apa yang paling saya marah is Dimana ni budak-budak yang 15 tahun ni Pegi pukul tu perempuan Bila dorang sudah start kena kecam Sudah start koyak Dorang terus mau kasih keluar statement yang Ah kamu bukan ada di dalam situasi tersebut Jadi Jangan mau viralkan benda yang tidak betul Kami pukul bersebab Kami pukul bersebab Memang generasi sekarang bodoh kan Orang yang kamu pukul tu anak orang Dia pun ada masa depan Dan Even if kamu ada alasan kamu sendiri Kenapa kamu buat macam tu Pukul anak orang Kamu still salah Sebab kamu pergi pukul anak orang Satu sudah lah Kamu ramai Lepas tu kamu kepong Lepas tu kamu pegang-pegang dia punya rambut Macam kamu rasa jijik betul And then orang yang kedua Paling bodoh disana tu Orang yang rakam Ketawa-ketawa lagi di belakang Best betul kan pergi pukul anak orang Saya mau temarah Saya pun dah tahu apa parents dorang buat Untuk kasih besar dorang punya anak Untuk jadi budak macam tu Tapi apa yang paling saya suka disini kan Di comment section disini twitter Dimana ramai orang komen Dorang betul-betul pantas lah dorang buat kerja Dorang search IG ni perempuan Sama siapa-siapa yang ada di situasi tersebut Dorang pergi cari IG tu lelaki Tu boyfriend dia yang istimewa betul Yang handsome Sampai dorang kononnya berebut Antara pembuli tu punya instagram yang dorang jumpa Iraje Tapi apa yang lagi lawak Is ada orang pergi komen Tunggu polis angkut main rumah ya Di seronok bantai orang ya And then dia pun reply Eh tak malunya Kau dah salah orang Gelaba tak tentu pasal Dia cakap netizen sudah salah orang Saya pun tak tahu lah Sama ada dia betul-betul ada di situasi tersebut Atau dia memang tidak di sana Saya pun sendiri tak tahu lah And orang yang kedua pula Pembuli kedua Dorang sudah buat research dorang And dorang berjaya Jumpa moi caya Coba kita try search dia punya IG Jadi famous bah 59k followers Dia ada 3 post aja Saya tak tahu kalau ini dia punya IG betul Ataupun ada orang pergi create fake account Sebab dari apa yang saya buat Saya punya research sendirikan Ramai betul orang pergi buat fake account Just untuk memperburukkan dorang ini sejak Inilah dia Muka-muka pembuli kita Ini yang masih lagi minta duit Sama ibu bapak Minta hantar pergi sekolah Setiap pagi mungkin kena kasih bangun Nah dia punya video lagi lah Mau dekat 1 juta sudah orang play Tapi saya rasa ini dia punya betul-betul legit punya Instagram account Sebab ini ada dia punya story highlight Semua ini ada family Myself Semua ini family Kita jangan tinggal lah Rebutan para gadis di luar sana Rebutan para wanita Dekat-dekatku nun volume lagi Kawin segala semua Mau dekat-dekatku nun kepala Baru 15 tahun Mungkin Sorry guys Saya tetumbuk Saya punya monitor Ada Instagram dia punya boyfriend Amirul kecil Aduh dia Private Sudah Memang confirm orang yang pergi follow dia ni Sampai 20k follower ni Semua mau pergi kecam dia je ni Saya rasa Beratus sudah kali Dia punya DM ni Oh iya ada satu benda yang saya mau kasih tengok kamu Ini sangatlah Yang pasal viral tu Kau jangan risau Korang boleh dengar cerita sebenar Kepada Encik Benar-benar ni semua salah faham Dia orang gaduh tu sebab semua Apa ni Sebab Abang angkat Sebab aku tak ada mengena pun dengan kes tu Saya dekat Itu muka aku wanted So sekarang kita semua tahulah Apa punca sebenar dia Dia orang bergaduh Pasal abang angkat Lelaki yang di sebelah tadi tu Saya tidak kenal Tapi mungkin dia pergi cari tu budak yang tinggal di Around the area dia kan Di flat sana tu Saya tak tahu lah Tapi itulah apa yang saya mau cakap bis Apa yang dorang buat tu memang tidak patut lah Satu Pegi rakam Kedua Pegi pijak Ketawa Itulah apa yang dorang buat semua tu Itu betul-betul tidak boleh diterima lah Pasal punca sebegitu Sejak sampai mau buat tu Budak macam tu Sama last Apa yang saya tahu PDRM sudah ambil tindakan And dorang sudah start buat Siasatan Lebih lanjut lah So isu yang kedua Case yang kedua Boleh lah viral sekarang di social media Tapi saya rasa viral di TikTok lah Dimana ni video Ada orang pergi DM saya di Instagram Suruh saya react Ataupun buat video pasal ni Itulah buat video pasal ni video So kalau kamu yang di luar sana tu Tidak tahu apa-apa pasal ni video Jom kita tengok bersama-sama I understand that I'm not Conventionally Malay Hear me out This is what I mean okay English is my preferred Language of choice I grew up speaking English As a result of that I speak like this To my detriment Because people think That I studied overseas When in fact I didn't And sometimes People will mistake me For not being Malay And I don't blame them I don't necessarily Have a conventionally Malay face But with that being said That should not undermine My Malay-ness And honestly this goes out To not just Like Malay people But Non-Malays That look at me And go like Wait a minute Like dude I'm sorry I'm sorry I don't live up to your standards Of what being a Malay person is You know I'm sorry I don't speak like these Or you know Other issues That deal with You know Being Malay in Singapore Now if you excuse me I have a job interview To go for So Coba sedang Try bring So kesimpulannya Disini kan Apa yang saya boleh tangkap Apa yang saya boleh faham Dia tidak mau orang Cop Ataupun cakap Yang dia ni Malay Dia tidak mau orang Anggap dia orang Malay Dia tidak mau orang Nampak dia Eh Kau Malayu kan Oh Eh bukan Saya sebenarnya Orang Saya mix Saya boleh sense That vibe Yang macam si Apa yang pernah viral King Coco Actually I have Lots of mix So this is the second version Of King Coco Tapi A little bit Sorry Confirm Saya nak cancel Lepas ni Tapi serious talk lah Sebab kita pun sendiri Pandai assume Ataupun Buat spekulasi Sendiri yang Oh Orang tu India tu Ataupun Chinese Ataupun Karazhan Atau apa-apa lah Bangsa Dia just by Judging Macam mana dia nampak Sometimes kita Say it Di depan-depan Dorang Time kita baru Mau kenalkah Atau apa-apa Sometimes kita Judge dorang Dari jauh Saya tau lah Bagi saya Itu perkara biasa Sebab Dia cuma Assume Oh saya ingat Kok orang Cina Oh Kok orang Melayu Pula Oh sorry As long as Apa yang dia Cakap itu Tidak berunsurkan Resis Ataupun Hating Towards you Then Oke lah Buat apa Kok mau Triget sangat Pasal itu Benda If you're Malay Kok malay If kau Punya Rupa Sudah Nampak Melayu Apa boleh Buat lah Memang Muka Kau Nampak Melayu Bangsa Saya Kadazan Dusun Tapi Orang Cakap Muka Saya Macam Cina Saya Sendiri Pun Tidak Macam Mana Muka Kadazan Dusun Tapi Saya Since Dari Budak Lagi Dengan Saya punya Family Kalau Macam Kami Pigi Restoran Cina Ataupun Mana Kedai Yang Dia Punya Owner Ataupun Manager Orang Cina Memang Terus Straight Forward Cakap Cina Sama Kami Dia Tidak Lagi Tanya Apa Dia Cakap Melayu Sebab Diorang Sendiri Pun Tidak Apa Kami Punya Bangsa Diorang Just Judge Dari Rupa Kami Jadi Kami Cakap Cina Jadi Kamu Bayangkan Kami Di Restoran Cina Lepas Tidak Tidak Kami Menyampuk Dia Bercakap Jadi Kami Let Dia Habis Barulah Kami Cakap Oh Sorry Kami Tidak Cakap Cina Oh Sorry Apa Sudah Kamu Oke Japun Tapi Itu Semua Terpulang Macam Mana Individu Terima Komen Terhadap Dorang Kalau Bagi Dorang Komen Buat Macam Dorang Uncomfortable Boleh Buat Tapi Apa Yang Saya Mau Cakap Disini Muka Dia Memang Nampak Melayu Even In The Comments Pun Cakap A lot Of Malay Look Like You Do Including Me And We Malay Do Speak English Same As You Nothing Special About Perempuan Sebab Anina First Komen Dia Ada Reply Misalnya Mana Sudah Tua Did I say It was Special Though Did I say It was Special Though Did I say It was Special Though Now Dia Get to The point Yang Saya Rasa Annoy Dia Betul Betul Tidak Faham Apa Konteks Nih Komen Betul Betul Saya Sendiri Faham Apa Nih Orang Coba Cakap Disini Dia Pagi Fokus Pula Ayat Special Nih Komen Cuma Membagi Tau Yang Ramai Orang Orang Melayu Yang Ada Muka Macam Dia Including Orang Yang Comment And Plus Dia Sendiri Cakap Yang We Malay Do Speak English Same As You Itu Dia Punya Conteks Bukan Yang Nothing Special What In The Malay Is This Koyak Tapi Serius Boleh Nampak Yang Macam Dia Betul Koyak It's Funny That You Point That I Look Malay I Look Malay Now Okay I Look More Malay Now But If You Saw Me When I Was A Lot Younger I Was The Complete Opposite Let Show You Real Quick That's My Dad That's My Mom And That's Me Look At That Look At Her And Here's The Thing I Always Hear People Say You Have An Accent I Like Challenge That Notion Because I Experiences As Someone Who So Happens To Be Racially Ambiguous And Someone That Doesn't Sound Conventionally Malay I'm Here To Challenge What People Think A Malay Person Looks Like Or Sounds Like Because I Know That I Am But A lot Of People Don't They Look At Me And They Get Shocked You Know Only When They Hear My Name Which Is Nabila My Real Name Is Nabila They Get Really Shocked And They Just Like Oh So You're Malay This Entire Time I Thought You Were Insert Ethnic Group Here What Am I Doing I Don't Have To Explain My What I Betul Betul Lost Serious Mana Gambar Bibi Dia Tadi Dia Tidak Mau Orang Shock Dia Malay But Dia Punya Mom Kamu Sendiri Boleh Nampak Satu Dia Pakai Tudung And Kedua Dia Betul Betul Nampak Malay That's cool Look at That Look Even That Time Dia Baby Pun Dia Nampak Malay Apa Apa Kejadah Dia Apa Yang Dia Mau Jadi Kamu Orang Assume Kau Mix Kamu Orang Assume Kau Oh Dia Orang Amerika Dia Mix Filipina Dia Mix Rusya Nih Komen Pun Sendiri Cakap Da Melayu Melayu Jelah Do You Somehow Want To Be Un Malay Ya Saya sendiri pun Mau tahu Apa Dia Punya Race Itu Seja Tidak Bolehkah Dia Just Make One Video Just Explaining Oh Saya Tidak Suka Orang Cep Saya Malay Bolehkah Kamu Stop Cakap Yang Saya Malay Tapi Sebenarnya Saya Kadar Zendusun Saya Ini Chinese Begitu Seja You Don't Need To Explain Yang Dari A Sampai Z Yang Unconventionally I Am Not Malay Apa lagi Ni I Know I Am Adding Fuel To The Fire But I Won't Be So I Didn't Think My TikTok Would Blow Up The Way Did But I Have Some Comments I Like To Address That Keep Seeing In The Comments Section What Do You Mean By Conventionally Malay Face Because I Can Clearly Now Say Nampak They Macam Chinese Thank Goodness You Think That Because In My Experience In My Experience Not A Lot Of People Do The Thing Is When We Talk About Conventionally Malay Faces I Don't Believe It Exists Only Because Malay People Are So Diverse And A Lot Of Us Look Very Very Different So For Us To Kind Of Pinpoint What Exactly Are Malay Features To Me Is Redundant I Also Don't Feel Obligated To Show You Pictures Of Me When I Minta Untuk Share No Need To Show To The Public Gambar Yang Time Kau Muda Time Kau Baby Tidak Orang Minta Kau Yang Start Everything Yang Kau Tidak Mau Kena Choke Yang Kau Malay Kau Just Tidak Suka Yang Orang Assume Kau Malay That's It Untuk Kasih Settle Benda Just Bagi Tidak Orang Yang Kau Tidak Suka Kena Choke Kena Kau 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 para orang assume yang sekoria lah anyway guys, saya rasa sampai itu sejak saya tak tahu saya macam mana nak berakhir video oh ya! guys, kamu sudah jadi member kah di dalam youtube channel saya? belum, stoplah buang masa kamu buat benda yang tidak berfaedah tu kamu join lah jadi member di channel youtube saya sekarang and then lepas kamu join tu kan ada logo nama saya di sebelah nama kamu special kan? so buat sementara waktu tu, itu saja yang saya dapat offer lah tapi saya really appreciate sama happy kalau kamu join jadi member di channel youtube saya so join lah sekarang so ya, itu saja untuk video pada hari ini hope you guys enjoy today's video give this video a thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe if you guys are new and as always, stay awesome! terus kamu buat Terima kasih.